32 santri yang pulang dari pesantren Lirboyo, Kota Kediri, harus menjalani karantina selama 14 hari di gedung sekolah yang tidak terpakai lagi di Desa Lagan Tengah, guna pencegahan COVID-19. Herman, pemimpin rombongan santri Lirboyo mengatakan, mereka dijadwalkan pulang ke rumah masing-masing Jumat 17 April 2020. Saat ini kondisi kesehatan seluruhnya dalam kondisi sehat. Namun selama di karantina, puluhan santri ini hanya diperiksa oleh petugas kesehatan satu kali. Dan selama di karantina juga belum ada bantuan apapun, baik dari pemerintah desa, kecamatan, maupun pemerintah kabupaten. Selain itu, selama 13 hari berjalan, kepala desa setempat juga tidak pernah berkunjung ke lokasi. Dan hanya satu kali melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lokasi karantina, itu pun sehari sebelum santri menempati lokasi karantina. Selama di karantina, kebutuhan dibebankan kepada wali santri atau orang tua masing-masing, mulai dari makanan, minuman, kasur, dan lain sebagainya. Ketuan makan minum yang selama ini diantar oleh kiap wali santri, yang punya anak pagi, siang, dan sore. Kecuali kalau ada masyarakat yang ingin bersedakah tahlil, nanti kita bilang orang tua supaya siang ini tidak diantar. Alhamdulillah kalau berubah bantuan dari desa itu setau kami dari anak yang karantina, ya kayak tempat karantina ini, terus kalau dari selebihnya, ya dari orang tua wali sendiri. Sementara itu, Kepala Desa Lagan Tengah Muhammad Yusuf menuturkan pihaknya mengaku belum pernah menyalurkan bantuan. Ia beralasan dana dari APBDES belum cair, kemudian takut salah kelola dan berbenturan dengan aturan yang ada. Karena kita pada saat persiapan itu, untuk ini masih ini ya, dana apa yang kita harus gunakan. Sementara dari APBDES, kita mau gunakan pertama dananya belum cair, kemudian aturannya seperti apa, kita belum tahu persis, kita ngeri juga, takut salah kelola nanti kan. Intinya gitu.